Halo guys, selamat sore, apa kabarnya? Senang bisa menyapa sahabat semua Semoga sehat semua Dan semangat Energic Sehingga bisa Melaksanakan semua tugas-tugas dan tanggung jawabnya Sahabat saya sekarang berada di Service center Sekaligus showroomnya Daihatsu Otista Daihatsu Astridu Otista Dekat kampung Melayu Untuk Membawa si putih Sang pekerja keras kami Untuk di Service reguler Pada kilometer 140 ribu Tadi saya Bookingnya Siang hari persis Sampai di rumah Usai jogging Dan untuk memastikan Apa Pengerjaan service Bisa dilakukan Tentu saja saya Reserve dulu Apakah masih dapat slot Dan syukurlah Dapat slot Jadi Langsung dari rumah Setelah makan siang Saya kesini Untuk Di service Ini si Mami lagi tanya Belum selesai Sudah Sekarang sedang dicuci Sudah selesai Sudah selesai ya Jadi Waktu Saya Benar-benar Terpakai Maksimal guys Jadi Sebetulnya memang Hari ini Sudah harus Membawa Mobil tersebut Di Service Tapi tadi Saya pertimbangkan Pagi Atau siang Cuma kan Saya sudah Berapa hari Tidak olahraga Saya pikir Nanti Sedapatnya Saja Setelah berenang dulu Karena kebetulan Si Mami juga Pengen Isi terapi Karena dia Berjalan-jalan Di Kolam renang Limpi Saya pikir Ya berenang dulu Nanti Setelah selesai Berenang Saya Coba Booking Kalau masih dapat Slot Untuk pengerjaannya Baru saya bawa Kalau enggak pun Ya enggak apa-apa Besok Tapi ya syukur Lohong Cik Tuhan Bisa Jadi Waktu saya Maksimal Hari ini Ya Sahabat semua Berada di Ruang tunggu Dayatsu Astri Otis Ini sangat nyaman Saya ingin Memperlihatkan Bagi sahabat Nah ini Ruang tunggu Ada 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 TV Jadi kita bisa Santai Terus Ada Meja Ada Kopi Snake Kecil Dan kita dapat Roti Saya Sambil Mengerjakan Pemostingan Beberapa Video Di channel Youtube Yang saya Kelola Si Mami Bapak Nanya Kira-kira 15-20 Menit Sorry Ya guys Ini cukup nyaman Dan tentu saja Pelayanan Dari Apa Apa Officernya Yang menangani Servis Mulai dari Tadi saya Booking Dilayan dirisi dengan baik Ini profesional Semuanya Ruangnya bersih Nyaman Cuma Mungkin karena cuaca Memang Terik Panas Ya Adem juga Masalah AC yang Kurang Kurang dingin Dan sebagainya Tergantung selera juga Kalau saya Sidak Merasa Nyaman Saya sekarang Oh ya Ini ada Seuruh mobil Juga Jadi Kalau Sahabat Mau Apa Mencari Mobil Daihatsu Bisa juga Besin ya Guys Jadi Sekali lagi Ini Ruangan Tunggunya Ada beberapa Produk Oli juga Dijual disini Setelah Selesai Diservis Mobil kita Ada Bonus Dicuci Cuma memang Bodinya saja Bodi Tapi ya Memang Senang juga Jadi Kalau Mobil Dicuci Itu kan Entah kenapa Memang ada efeknya Rasanya lebih ringan Meskipun Hanya bodinya Yang dicuci Kira-kira 50 Minit lagi Selesai Saya Akan Ke Mobil Sebentar Ya guys Kita Apa Klien Ini kan Rasanya Sekitar Ya guys Ini Apa Bengkelnya Mungkin Karena memang Sudah Jam 4 Jadi Sudah Agak sepi Mobil-mobil Yang Diservis hari ini Sudah Selesai Dan Dan Ini ya Guys Kalau Mobil Sudah Selesai Bonusnya Mobil kita Dicuci Meskipun Hanya Bodinya Saja Tapi Rasanya Senang Tulang-tulang Mobilnya Sudah Bersih Apalagi Kalau saya Ini Gimana Ya Seperti Yang Sudah Pernah Saya Bilang Nah Ya Lebih Banyak Bukan Lebih Banyak Bahkan Hampir Selalu Mobil itu Dicuci Di Tempat Cuci Mobil Karena Kalau Saya Yang Menci Perkimbangannya Di Ruah Pakai Air Pump Pasti Memhabiskan Banyak Air Pembayaran Pump Mungkin Bertambah Sedikit Terus Kalau Di Tempat Cuci Mobil Pasti Lebih Bersih Ya Karena Mereka Lebih Profesional Terus Waktu Saya Juga Kalau Inisi Mobil Minimal Dua Jam Terbuang Ya Saya Pakai Untuk Jagang Yang Lain Saya Sedang Menunggu Selesai Disuci Mungkin Dau Selesai Karena Segera Disini Saya Akan Menjemput Pulang Sekolah Dari Mansur Diri Sementara Apa Invoice Untuk Pembayaran Servis Di Reguler Si Grand Max Itu Pada Kilometer 140 Rp Sudah Selesai Dan Nanti Saya Akan Menyelesaikan Tanggung jawab Saya Yaitu Membayar Biaya Servis Ya Jadi Sekali Lagi Kita Disediakan Meja Disini Waktu Menunggu Lebih Kurang Dua Jam Pengerjaan Servis Mobil Tadi Bisa Kita Pakai Untuk Ya Apa Mengerjakan Apa Yang Perlulah Jadi Saya Kalau Setiap Sini Sudah Merencanakan Apa Yang Bisa Saya Kerjain Sambil Menunggu Selesainya Pengerjaan Servis Tersebut Karena Kalau Kita Nunggu Dua Jam Ke Rumah Tanggung Dan Ya Harus Ngojek Harus Ngangkut Kalau Ngangkut Ya Paling Ngojek Laya Kenapa Anas Balik Lagi Kesini Lebih Tepat Lebih Nyaman Ya Ditunggu Saja Karena Lebih Kurang Dua Jam Plus Minus Sehingga Untuk Killing Time Saya Biasanya Sudah Mempersiapkan Diri Akan Mengerjakan Apa Selama Dua Jam Tersebut Seperti Hari ini Saya Memosting Beberapa Pelayanan Musik Pada Minggu Yang Lalu Yang Belum Saya Belum Sempat Saya Posting Di Channel Youtube Natius Music En Poes Oke Sahabat Semua Sepertinya Saya Lihat Sudah Hampir Kelar Yaitu Cuci Mobilnya Tinggal Mengeringkan Dan Saya Akan Menyelesaikan Transaksi Pembayaran Jasa Servisnya Karena Segera Saya Akan Menjemput Bank Matthew Oke Salam Sehat Semangat Selalu God Bless You Bye Tepuk Tepuk